Intro Prabowo Subianto merupakan putra dari pasangan suami istri Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Merisigar. Nama Prabowo Subianto menjadi terkenal sejak dirinya meniti karir di dunia militer. Saat berkecimpung di dunia militer, Prabowo berhasil menorehkan rentetan prestasi akademik dan prestasi kesuksesannya saat memimpin satuan dan sejumlah operasi taktis sehingga atas dasar inilah Presiden Soeharto melirik Prabowo. Waktu demi waktu hubungan antara Presiden Soeharto dengan Prabowo semakin dekat dan harmonis. Saat-saat inilah Soeharto mulai memperkenalkan putrinya yakni Siti Hedi Yati Heri Yadi atau titik kepada Prabowo. Dari perkenalan inilah perlahan benih-benih cinta mulai tumbuh di antara keduanya. Puncaknya pada Mei 1983 Prabowo secara resmi mempersunting titik sebagai istrinya. Dari pernikahan ini Prabowo dan titik dianugerahi putra sematawayang yakni Ragowo di Prasetyo atau yang lebih akrab di Sapa Didit Prabowo. Namun sayangnya hubungan harmonis Prabowo dan titik ini hanya bertahan sampai 15 tahun saja. Puncaknya pada Mei 1998 keluarga kecil Prabowo dan titik harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka harus berpisah karena gejolak politik saat peristiwa pelengseran Soeharto dari kursi kepresidenan. Pada saat itu Prabowo dituduh sebagai dalang dibalik adanya kerusuhan dan pelengseran Soeharto sehingga atas dasar kesalahpahaman inilah Soeharto marah besar dan memutuskan ikatan kekeluargaan dengan Prabowo. Sebagai seorang anak yang patuh dengan orang tuanya. Titik hanya bisa pasrah sembari menuruti perintah sang ayah agar memutuskan hubungan rumah tangganya dengan Prabowo. Saat itu Prabowo hanya bisa pasrah dengan keadaan dan menerima kenyataan pahit ini dengan lapang dada. Dari sinilah kisah asmara antara Prabowo dengan titik mengalami keretakan karena dipisahkan oleh keadaan gejolak politik yang tidak memungkinkan keduanya untuk terus bersama. Berbeda dengan dahulu, kini kisah asmara antara Prabowo dengan titik semakin membaik bahkan keduanya terlihat seolah-olah masih menyimpan perasaan. Siapa sangka kini Prabowo dikabarkan bakalan memulai kisah barunya dengan titik. Dalam isu yang beredar dikabarkan bahwa Prabowo bakalan rujuk dengan titik dan kembali membangun keluarga kecilnya bersama putra semata wayangnya. Dalam setiap momen kampanyenya, Prabowo selalu tidak lupa untuk mengundang titik Soeharto dan putranya. Puncaknya pada Rabu 14 Februari 2024 malam hari di Istora Senayan, Jakarta, para pendukung Prabowo meminta agar Prabowo kembali rujuk dengan titik. Dalam video terdengar jelas suara teriakan para pendukung Prabowo meminta agar Prabowo balikan dengan titik dan memulai keluarga barunya itu dengan putra semata wayangnya. Bagaimana menurut pendapat kalian lur terkait kisah asmara Prabowo dan titik ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya lur. selamat menikmati